Intro Halo teman-teman di Pramuka Kembali lagi di podcast Pramuka Kembali lagi dengan aku Ratu Jadi saat ini aku lagi sama Radisa Halo Alphiris Halo aku Gareta Oke nih Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol Santai biasa aja sih Aku mau ngobrol Mau ngebahas tentang sekolah kalian nih Kemarin kan aku menurut kalian yang ada yang luas ya Boleh dong diceritain dari masing-masing kalian Boleh dari virus dulu Bentar, kita kan SMA Kadisa SMK Mau SMA dulu atau SMK dulu nih? SMA dulu aja kali ya Oke Kebetulan aku sama Zanetta Itu satu sekolah di SMA Negeri 1 Kota Bogor Nah kita itu selama 6 hari aja 6 hari itu kita uas Atau kita sebutnya sih PLT ya Penilaian akhir tahun Yang dimana kita tuh ngerjain ulangan yang selama 2 semester Apa? Iya 2 semester ya 2 semester ini kita Pelajari terus kita ulangan di PAT Nah selama 6 hari itu Kita Banyak mata pelajaran yang kita kerjain Kayak apa aja? Ada Antomatika Kimia Biologi Fisika Terus ada Infomatika Bahasa Indonesia banyak lah pokoknya 20-an ada kali ya Atau belasan Itu kehitung banyak sih Banyak juga ya Banyak dong Karena tuh Dulu ada PAT juga ya Kak? Ada Cuman ya Gak sebanyak kalian sih Kalian kan sampe Berapa? 20-an ada Belasan sih Belasan sih Belasan Gak sih aku Gak sampe segitunya Dan sekarang itu kita Di SMA 1 Pakainya Sistem CBT Atau website yang kita buat sendiri Jadi Setelah kita buat website Namanya tuh CBT Atau apa ya Ada tuh kayak Nama websitenya 17 berapa Nah nanti kita kerjainnya di Website itu Bukan di kertas lagi Betul gak? Betul Kamu ada cinta apa? Ini sih Waktu Kayak UASU ada pendala gitu Kayak dari device-nya Kan kalau misal Dari ulangan-ulangan sebelumnya Aku tuh gak pake laptop kan Jadi haruskan gitu Terus yang ulangan kemarin tuh Diharuskan pake laptop Terus Oh iya pake laptop Gak pake HP Gak boleh pakai HP Terus waktu pake laptop tuh Waktu hari itu tuh Aku pelajaran Kedua tuh Matematika Terus Lagi ngerjain Itu kayak ada kendala gitu lah Kayak jaringan Dari sekolahnya gitu Jadi kayak Minta riset Beberapa riset gitu lah Terus Mara matematika gitu kan Aku tuh baru ngerjain 8 Waktu udah di riset Tuh kayak Tinggal 10 menit lagi Sedangkan Soalnya tuh Ada 25an gitu lah Jadi kayak Akhirnya aku susulan Kadang kendala koneksi sih ya Betul-betul Soalnya website ini tuh Kalau kita keluar dari Tab-nya Atau History-nya Itu tuh Waktu itu Keulang lagi Jadi keulang lagi Iya keulang lagi Atau gak Minta riset Jadi kayak gak berang-anggul Gak ngulang lagi Sebenernya bisa lanjutin Cuma Kayak Aksesnya tuh Gak bisa masuk Gak bisa ngerjain lagi Dan sisa waktunya pun Tetep ngikutin Jadi gak dari awal lagi gitu Itu bikin tricky sih Kalo pake website Cuma enaknya Bisa langsung berjain Tak tetep-tet gitu Itu laptopnya tuh Disediain dari sekolah Atau Kalian bawa masing-masing Bawa masing-masing sih Cuma bagi yang Gak ada tuh Bisa minjem Gak sih Disediain dari sekolah Berarti full ujian tuh Dari 6-an-5 hari ya 6-an-5 hari Berarti full pake whitebook ya Bila dia pake kertas Kalau Nadisa sendiri gimana Was kemarin Was kemarin aku pake website Website juga ya Website juga Di HP Bukan di kertas Sekarang ulangannya Terus aku cuma Ada 5 mapel Mapelnya itu Ada MTK Terus Sama Bahasa Indonesia Bahasa Sunda Bahasa Inggris Sama Sejala Indonesia 5 mapel 5 mapel Sekarang 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 Makin naik kelas Makin naik kelas Makin naik kelas Kira-kira ada kendala Mereka kan Mereka kan ada kendala koneksi Kamu ada Kadang suka Keluar gitu ya Jadi tuh kayak Harus ngulangin dari nol gitu Jadi harus ngulang lagi Kan kadang suka lupa jawabannya kan Jadi aku harus ngisi lagi gitu Oh berarti Kamu mah Misi ulang semua ya Ya Gak bisa Sama sih dulu juga aku Waktu pas uas sekolah Dulu aku juga pake komputer Pake website juga Dia juga sama Koneksi Sering kendala di koneksi Jadi Tapi kalo aku Sama kayak kalian sih Gak perlu ngulang Sampai dari awal lagi Dia yang udah dikerjain Tetep bisa Dibalik lagi gitu Jadi yang gak ngulang Pukai Anadisa Kan dia Ini ya ngulang dari awal Kayak gitu Ya enaknya Enaknya Pake website tuh Kayak guru langsung Liat nilai tuh bisa Jadi Ada tuh di data Jadi bisa langsung liat gitu Jadi aku kan di jaman covid ya OTT ya Betul Aku di jaman covid 2020 Itu 2020 Yang harusnya aku UN Itu akhirnya aku gak jadi UN Seharusnya kan UN itu kan Oh masih jaman UN? Iya jaman UN Tahun 2020 itu Harusnya terakhir UN Oh ya Tapi Karena ada covid Akhirnya kan Ini menteri pendidikan Ini ya Menghapus lah UN Karena Entah Mungkin karena susah Kalau UN itu Kalian memang harus pake kertas ya Dia gak bisa Gak bisa online gitu kan Harus datang ke tempat Tapi kalau waktu itu lagi Marah covid Dan lagi tinggi-tingginya Jadi Akhirnya mau gak mau dihapus Jadi Tahunan aku UN UN sudah dihapus Yang seharusnya 2021 Harusnya dihapus Tapi Gak jadi Gitu Kak Ratu Lumayan Ngebul-ngebul ya Sekarang minggu-minggu Tenang nih Seru sih Aku juga mau ujian sih Oh iya Doain ya Semangat ya Semoga lanjut Bulan ini aku ujian Ujiannya gimana tuh? Ujiannya Dia sama sih Kayak kalian Pake website juga Enggak yang gak pake website Cuma satu mapel aja Nanti yang sisanya Mapel lainnya tuh Pake komputer Hmm Kayak gitu Terus Kira-kira ada cerita lagi Tentang TV Pramuka nih Kalian kan Ini ya Bergabung lebih lama Dari aku kan Di TV Pramuka Juala tuh Awalnya kok bisa gitu Kalian gabung di TV Pramuka Ceritain dong Nih ya Maksudnya dulu Kalo dulu deh Kira-kira sih Awalnya tuh Waktu itu ada webinar gitu ya Webinar Adalah di Diadain sama TV Pramuka gitu Kalo misalnya Namanya Radiamat ya Ya betul Nah itu tuh Kita Itu masih jaman-jaman covid Bener-bener Masih pake masker Terus kita kayak Ya berani maju gitu lah ya Terus Lumayan aktif lah di acara itu Terus kebetulan Ada acara Latgab Garudai Waktu itu di Kaman Owang Terus Kebetulan Kak Adi tuh Amin sih minta Kita buat Bertugas untuk saat ini Iya bertugas juga Tugas kelapa kita tuh di Jam Zanet Jam Bore Nasional Tahun 2003 atau 2002 udah ya Pokoknya jaman-jaman covid tuh Iya Pokoknya jaman-jaman empah Pokoknya dari Radio Almater itu Kita bukan Langsung dateng gitu Tapi diundang dulu Sama keluaran Kayak Janet dan Selva Tolong ya Hadir di Radio Almater Untuk Mengikuti kegiatan tersebut Nah itu tuh banyak kegiatannya Kayak Pengenalan Editing Kamera Terus Salah satunya Reporter itu Dari Aku masih inget banget Dari Kak Sony Kalau gak salah Kak Sony itu dari Dari Tim peliputan juga Dia menjelaskan Gimana cara Meliput yang benar Menjadi reporter Dan Itu tuh yang Ngebuat kita jadi Oh cerita gini Gitu gak Semata-mata ngomong Di depan umum Dan Cas-cas-cas itu enggak Tapi ada Ada etika Dan ada Cara-caranya juga Dan dari situ Kita Berani untuk aktif Dan Kak Adi notice Ada kita Dan akhirnya Kita dipanggil untuk Langsung bertugas ke Jam Itu kan Dan sampai sekarang nih Ya Kira-kira Ada gak sih kendalanya Waktu pas kalian ikut Kepitra Apalagi kan Kalian kan masih sekolah juga kan Pasti kan kendalanya Kayak waktu Kegiatan di sekolah Sama hari itu Itu gimana untuk kalian Manage waktunya Di Waktu sih ya Kita kendalanya Karena Dulu sih gak banyak OPSP-nya gak terlalu banyak Kegiatan di sekolah gitu ya Cuma waktu SMA tuh Makin banyak banget Jadi kayak Harus pinter-pinter Manage waktu gitu Bener-bener Soalnya Kita juga gak selamanya Ngikutin Kegiatan peliputan Sering-sering banget Tapi ada beberapa Peliputan Kegiatan yang Gimana kita Izin sebentar Karena Ada hal lain Di sekolah yang harus kita ikuti Yang Kita prioritaskan Kayak acara sekolah Atau Kerja kompok Tugas-tugas Tugas-tugas banyak banget gitu kan Cuma kalo misalkan ada Penugasan peliputan Yang benar-benar Penting Dan kita SDM-nya Dibutuhkan banget Kita bakal hadir Dan bersedia Selalu gitu ya Sekarang kita Weekend gitu ya Iya Weekend Nah Disa Indah Disa ini kan magang ya Di Titus Tanaka Dari berapa Alaman ya Magang? Aku magang udah 6 bulan ya Sama sekarang Ceritain dong Halamannya selama Ikut-likutan di Titus Tanaka Itu kayak gimana? Pertama kali kan aku Masuk tanggal Januari tanggal 2 ya Nah itu kan aku kirain Aku tuh kayak cuman Ngedit-ngedit doang Ternyata tuh ikutan Liput-liputan juga Kemana-mana kan Nah itu seru banget Jadi aku kayak Bisa lebih Apa ya Ada hal baru Iya Nah gitu Jadi Terus juga banyak Kenal-kenalan baru kan Kayak kalian Terus juga Pokoknya Jadi sekarang tuh Belajarnya Eh jadi bukan Ngedit doang kan Jadi kayak pegang kamera Apa segala macem gitu Terus Apa ya Jadi berani gitu Bicara sama orang yang baru Iya Terus wawancara juga kan Nah jadi kayak lebih Ini lah Apa namanya Bisa Pecaya diri Pecaya diri Pecaya diri Pecaya diri Pecaya diri Spil komunikasinya Agak meningkat gitu Oke Kak Disha tuh Tidu Pramuka dari mana? Itu Dari guru Dari sekolah kan Oh berarti guru Kak Disha udah tau ya Tidu Pramuka Iya Kalau kendalanya Ada nggak nih Bisa Selama ikut Di peliputan-peliputan Tidu Pramuka Paling Kalau misalkan Ada penarikan Dari sekolah Misalkan kayak Ujian gitu Nah paling aku Apa namanya Apa sih Apa Apa Ini apa Konfirmasi Konfirmasi Gitu Terus sampai dulu udah Ya udah Bahasa pagi ya Kak Ratu Gimana kalau Kak Ratu Di TV Pramuka Aku Ini option Nanti kamu cerita juga Di SMA Dan SMK Ini kan ada SMA SMA 2 SMK 2 Gimana kehidupan di SMK Gimana di SMA Gimana di SMA Gitu ya Cerita itu ya Kamu nanya aja Nanti Ratu Eh ini kan di SMA nih Ada Kebetulan ada dari SMK Semansa kan Terus ada juga dari SMK Gimana nih Seruan SMA 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 gini SMK gitu Terus nanti Benul ngga sih Kalau di SMA itu mahal Atau di SMK itu mahal Kayak gitu Ini kan kebetulan juga mau Kepada PPDB Langsung masuk lagi Nih kan disini kita ada SMA nih Kebetulan dari SMK ya Dan ada dari SMK Mas Goro Ini dia lho ceritain dong Kira-kira tuh lebih segera di SMA atau SMK Sebenernya kalau seru tuh tergantung Masing-masingnya ya Kesempatannya gimana gitu lah Kalau aku Diberi kan SMA ya Jadi Taunya SMA doang gitu Kalau SMK tuh Kayak kejuruan gitu ya lah Iya Bidang kejuruan gitu Kalau SMA Kita lebih ngejarnya tuh Ke perguruan tinggi negeri Untuk nyiapin kuliah Jadi kita lebih fokus ke Bidang akademiknya Bukan ke juruan yang gitu Kalau dari SMA satu sih Kehidupannya kayak SMA biasa Cuma yang lebih menariknya Tentang apa aja? Organisasi Iya organisasi Dan banyak acara banget gitu Kayak tiap bulan pasti ada Dan sekarang tuh kita lagi Dari bulan kemarin ya Udah tiga bulan Kita lagi semansanya Jadi full acara gitu lah Iya Karena kegiatan di semansa Bukan tergolong dikit Karena Setiap organisasi Setiap bulannya Pasti Ada aja kegiatan yang Diselenggarakan Padet-padet ya? Padet banget Salah satunya Kita kan di LCK Di Mansa Tauja Kusuma Itu organisasi juga di semansa Dan Organisasi apa? Organisasi pramuka Itu jadi organisasi di semansa Dan kita kemarin itu baru nyelenggarin apa aja? SIA Iya SIA SIA internal Itu kita masuk masak Dan besok tuh ada Untuk acara eksternal itu Kita ke panti asuhan ya Jadi kayak bagi-bagi buku juga gitu loh Mungkin antara SMK dan SMA Ada kesamaan ya Dari penyelenggaran kegiatan Kalau dari spesialnya Yang aku baru tau banget Setelah masuk semansa Itu gimana cara anak-anak ngejar biaya Itu tuh dari sponsor Maupun dari Kita ada Seseorang yang suka rela Secara suka rela Membagikan Sebagian rezekinya untuk kegiatan tersebut Dan sponsor itu yang Bikin kita tuh paham gimana Bikin proposal Terus Bikin Kayak audiensi gitu Kalau dari penguja Udah sih sama-sama Jadi organisasi gitu Kalau dari Nabisa Kira-kira tuh apa tuh Mereka kan lebih Apa kegiatan padat ya Apalagi Organisasi tuh Menonjol banget kan Di semasa itu Nah kalau di Cosgoro Gimana organisasinya kan Menonjol juga kah Hal menariknya tuh Apa sih dari Cosgoro tuh Gak ada gimana kamu Gak ada gimana kamu Ya kira-kira aja yang kamu tau Gak apa-apa Yang sekilas-sekilas kamu denger aja Aku emang ada tau Ada event itu Gitu juga Ada sih Tapi kayak Ya muda gitu Ya semua Kalau Semansa tuh Sampai ngundang eksternal Ada Eksernal ada Gitu Sama kayak Borges Kayak Borges Kayak gitu Dia Dia hampir mirip sih Kegiatannya tuh sama Semansa tuh Sebelas-belas mungkin Versinya kalau Semansa tuh Versi negerinya Dan Borges itu Versi swastanya Dia Kegiatan organisasi Menonjol ya Apalagi kalau Borges Di skala pelama Dia tuh lebih Bukan menonjol di Tramuka Tapi dia menonjolnya di OSIS Sama di kegiatan Organisasi Bela Negara Itu dia Lebih menonjolnya sama kegiatan ini Pas Kibra Mereka Pas Kibra nya Kalau misalkan untuk Tramuka Untuk aku Borges itu kurang ya Entah emang gak tau dari sananya gak ditingkatkan atau gimana Tapi gak ada gitu Biasanya setiap sekolah Beda-beda cara Apa ya Mengingkatkan peramukannya itu Bahkan menariknya adalah Waktu di Borges itu Kamu sama sekali gak pakai baju peramuka Kita gak ada baju peramuka Oh iya Kan kalau di Semansa sendiri tuh Ada baju peramuka yang semua siswa pakai gitu Iya Ini Borges itu gak ada Oh iya Dia tuh punya seragam sendiri Baju putih abu itu Cuma dipakai di seminggu sekali Di hari Selasa Kalau gak salah ya Kalau tahunan aku Kalau gak salah Selasa Lo gak tau ya tahunan sekarang Tapi kalau upacara pakai Apa? Gak ada upacara Oh iya Kita gak ada upacara Kita gak ada upacara Kita upacara tuh setiap 7 Agustus Di hari-hari pendidikan ASIA Itu ada upacara Ada upacara kayak gitu Unik-unik sih ya Setiap sekolah gitu Kalau di Semansa sendiri Berarti ada upacara kayak hari? Ada upacara April sih Terus kalau misalkan hari Selasa tuh Ada sedikit pagi gitu Asya Allah Sama Di Borges juga Di Borges itu Dia gak ada upacara Tapi setiap hari full Itu ada sholat idul Eh itu ada Dua 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 Barang-barang gitu di lapangan Di lapangan Di setiap Di setiap kelas masing-masing Itu wajib Itu wajib ada Iya itu juga aku ada Oh kalau ada Oke Semansa ada? Ada sih Kalau kita pagi kayak Tak ada arusan barang gitu Ya tak ada Pembiasaan gitu lah Cuma kalau satu hal paling nih Hari Selasa Itu jam 45 Ya gitu Kalau aku tuh Kalau aku tuh Satu rumah setiap hari sih Dari Senin sampai Sabtu Kan kita Karena kita Sif ya Borges itu Sif Ada Sif Ada Sif Sif Jadinya dia Sabtu juga masuk Liburnya minggu dulu Beda ya sama kalian ya Sabtu minggu libur kan? Aku Sabtu minggu libur Libur Aku enggak Minggu doang Tapi jadi tau karakter setiap sekolah tuh gimana Iya Gitu kak Ratu Oke Hidupan kita di SMA dan SMK gitu Oke makasih banyak nih Kalian udah mau menceritakan pengalaman Sama-sama Selama sekolah kanjaan Dan bergabung di TV Pramuka juga Berarti sekian kali ya Podcast hari ini Aku Ratu pamit undur diri Aku Nyanisa pamit undur diri Dan aku Fires pamit undur diri Dan aku Tadata pamit undur diri Udah ya Sampai bertemu di episode selanjutnya Salam Kompa